hai 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 bismillahirrohmanirrohim gini kalau abang bilang saya salut sama ini bro juga ini sebenarnya iyalah iya kalau misalnya ginilah dulu ya bukan masalah takut apa enggaknya ya kita ngomong dari hal terkecil aja dulu gua sudah debat tujuh kali dengan Mokoginta debat offline terus kalau misalnya gue debat offline dengan Juma ya memang gua udah kerjaan gua memang debat offline gitu terus bukan masalah takut apa enggaknya emang kerjanya begitu gitu loh saya enggak suka debat-debat di tiktok begini kenapa kalau debat di tiktok itu artinya kan bisa diatur sama moderator bisa diturunin kita lagi ngomong penting diturunin atau kita lagi ngomong semua ngomong jadi tidak 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 fair gitu tapi kalau debat offline ah kita itu kelihatan langsung mana kalah menangnya tuh kelihatan dari mukanya dari presinya gitu betul 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 setuju 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 dukung enggak bro ya sih Oh pasti gua dukung bro udah banyak bro luga yang luka yang maju itu ya laku Astaga itu terdepan mendukung luga tanggung makanya nanti kita ketemuan offline lagi udah bawa Astaga ini bro aduh wah harus mantap iya dong enggak jadi gini bro Yosi dari tadi tuh dihatiinan gua kesel banget ada ada ini siapa di bawah ini ini katanya ada jin ketakutan harus didoakan ya siapa yang berhasil berhasil bro ini makanya yang mancing-mancing Jum'ah Bro Luga dari tadi di bawah typingan dibawakan mancing-mancing kan dibilang lalu gak takutlah sama Jum'ah dibilang lagi nggak halulah sama Zafir net sama Jum'ah gitu loh Oh kalau luga saya ruku ini dia udah biasa dia ini udah biasa jadi biar kita bukanku lain dia kau cuma sekelas rumah maaf kacang-kacang deh jadi selama ini kan gini bro Yosi selama ini kan dianggap sepele nih luga juga dianggap halulah apa gara-gara nggak berani nah katanya pengen debat pertama coba Jakir naik sedangkan Jum'ah nggak pernah melawan offline makanya nih mulai saat ini kita coba deh ya enggak luga kita doang ya jadi gini supaya supaya gini juga Jum'ah juga enggak usah nanti banyak alasan saya mau lawannya pendeta luka kan bukan pendeta itu jangan ada alasan seperti itu iya alasan itu iya jadi debat-debat aja ilagian juga Jum'ah juga nggak bakal gua papain kok betul ya kan ngapain dia kan guru karate ngapain gua kalau saya lihat sih Zuma takut kayaknya sama Bro nih karena biasa ini offline Iya jadi gini loh sebenarnya benar bukanya makanya kan si handi kan telepon gua ah bang bisa nggak minta tolong apa nanti abang saya kasih duit deh dari kita itu kenapa rupanya abang bisa nggak jangan serang Bang Jum'ah udah ketakutan duluan mereka Yosi itu ditelepon waktu gua ada ada di mana tuh ya ada di apa di mana tuh lamongan itu waktu gua lagi makan di pinggir di pinggir jalan gua makan terus gua ditelepon ada apa nih Ndi bisa nggak abang jangan serang dia adalah dapat dana dari kita dibilang gitu kan Oh gitu gue bilang gitu kan belum belum gua jawab itu kan gua itu cuma kita aja kan ya cuma kan sih Jum'ah kan Oh lama-lama kan jadi gua yang ketekankan kecuali misalnya anak buahnya bantu gue atau gimana ini gua malah dibilang minta-minta duit ke muslim lah anak buahnya ngatain gua gembel lah ii gua bilang kalau anak buah lo ngatain gua gembel yang ada nanti lu buatin Maksudnya gua matiin secara debat gitu loh jadi artinya lo kalau memang lo ibar kata nggak mau disiksa anak-anak buah lo tuh ngatain gua gua minta-minta duit mereka kan ngasih duit ke gua karena royalti dari YouTube gua si Julius kan kan gua di YouTube mereka kan di upload video gua berkali-kali kan nah tetapi karena gua liat memang gua liat makin bandel ya ya udah ya silahkan gitu oke lah kan ya memang lawan Jakir kenapa gua lawan Jakir naik karena menurut gue gimana sih gua nggak menganggap Jum'ah itu suatu-suatu orang fighter karena Jum'ah cuma nantang-nantang ntar pulang ke Makassar harusnya kan nantang-nantang main dulu ke atau sparing dulu ke ini nggak nantang ini kan ada buah di Jakarta gua kenapa nggak telepon gua Bang Luga coba dulu kita tes-tes mental dulu kan ini enggak ya kenapa ya ini takut gua takut gua bantik-bantik emang gitu Jakir naik aja udah pengen gua lipat-lipat apalagi yang cuma baru manusia kemarin sore gitu loh betul 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 ini bentar Bro Luga nih kayak di bawah nih gua nggak suka benar nih kalimat di bawah nih dia typing Luga bukan kelasnya Gurunda Jum'ah brother tuh kan sombong itu nah gini begini ya Luga bukan kelas gue kelasnya Jum'ah gua dengan bosnya Jum'ah pernah gue lihat Jum'ah ketemu Irene Handono itu hampir ngesot jalannya coba nonton videonya aduh ibu aduh ibu aduh saya dibawa aja saya merasa nggak layak ketemu ibu Irene Handono itu selevel dengan Mokoginta nah kalau Jum'ah aja ketemu ketemu Irene Handono ngesot nah gua sudah tujuh kali dibandingkan Mokoginta berarti level Jum'ah bukan level gua sebenarnya makanya ketika gua ditawarkan dengan Jum'ah sebenarnya gua nggak terlalu terlalu nafsu karena manusia satu ini gua pukul sekali meninggal iya betul-betul tapi kalau di akhir naik wah itu bener-bener gua telan habis gitu loh tapi ya karena memang Jum'ah masih ada tantangan memang harus selesaikan ya kita-kita selesaikan nggak usah ketakutan gitu loh betul-betul nggak usah kalau saya sih nah mumpung ada astaga di sini kan yang dikirim Tuhan untuk mensponsori iyalah kita dukung dulu karena kau itu udah udah luar biasa sih belum kalah semua itu udah semua itu cuma pinter bernarasi aja dia nggak paham Alkitab dia makanya oke buat kawan-kawan yang mau kasih dukungan ke Luga silahkan ya Fimo naik nggak papa udah ditanggung hotel sama transportnya aja kau libas apalagi semua sekelas rumah ya kan Iya dong Mokoginta terus siapa lagi ya Mokoginta kain nama juga udah pernah menemali juga udah pernah ya apalagi menemali terlalu gampang lagi itu mah enggak terus eh siapa lagi menemali terus udah ya udah berita nanti nah kalau sama donitan dia itu bukan debat orangnya cuma nanya Bang Luga terjemahan LAI tahun sekian kan babi kok berubah jadi babi dihutan dalam arti gua ini ini debat atau menjadi ngomongin babi sih dalam arti gua coba-coba gini jadi gua mukul-mukul anak-anak kayak begini gue jadi males gitu loh ini juga kamu ajak Dodi tak jadi gini-gini bentar-bentar di luar di luar buku gitu jadi face-to-face juga pakai data itu tapi dihafal gitu ngerti kamu menang saya dukung kamu gitu loh iyalah gini masalah proyasi bentar kalau donitan itu Bang gini Bang kalau donitan itu bukan debat tipe Fighter di tipenya itu kayak orang cerita dia jurusnya ini dia ilmunya ilmu bertanya itu hahaha luga-luga bentar dulu bentar dulu luga ini lagi nih luga nih ada typingan begini luga Juma udah enggak ada kelasnya apalagi Ustadz jakernet HD mimpi luga mencret kamu luga sama Juma Waduh ini kurang ngajar ini yang tak boleh gitu kalian saya tetap dukung luga kita gini aja deh kita Astaga dukung sepenuhnya ada dukung luga bro luga kita Sumbang aqua saya nah bro Yosi Sumbang aqua botol tadi Tom Sumbang babi badar Sumbang kambing dan banyak tadi jadi gini selama ini kan gini bro luga selama ini kan tahu sendiri bro luga bro luga dikecilin terus kan dibilang halulah apalah inilah ini yang gua nggak suka maksud gua janganlah nah baru nanti setelah gua siksa baru mereka tahu gua banting-banting si Juma gua piting ya kan gua banting gua masukin gua ke karung gua lalu gua tampaknya udah tau itu baru ada ini readers ini kayaknya ngeremein siluga ini hahaha itu dibawah walaupun berhubung dikasih kamar mayat nabi luga waduh jangan gitu reader ini ini guru-guru ini anda aja kayak buku ginta itu udah pernah lawan dia tuh kali kalau kamu berani kamu naik lawan dia coba buat kawan-kawan kamu takut ini bro luga tambunan untuk debat offline dengan Juma silahkan naik ya silahkan typing udah gini aja enggak usah banyak ngomong suruh Juma kalian itu paksa Juma kalian itu kalau Juma nggak mau debat lawan gua udah berhenti kalian mensponsorin dia betul biar dia bangkrut ngapain kalian mensponsorin orang yang kagak bisa dipukul kita ini mau buat kita ini jadi petinju buat buat bertanding bukan buat cuma ngoceh-ngoceh saya tantang saya tantang bisa dibuang orang gila itu dong yang namanya petinju dia pasti haus mukul orang ini saya tantang saya tantang yang diundang si Andrew tan lagi orang gila diundang jadi gini bro luga selama ini kan gini bro luga ya kayak gua sih ngeliatnya gini Niko ada Juma di Jakarta luga nggak diundang nah itu dia makanya kan gua bilang gua kenapa enggak diundang Oh ya bentar saya lagi lupa adanya orang gila lebih karena karena udah ada cium-cium bau takut gitulah itu karena kan sekelas bro ini udah enggak diragukan lagi kalau masalah Biala Yosi di masa lu mau raguin lu gak gimana sih gua jaga kalau hidupku inilah luga daripada rumah-rumah cuma juga benar-benar sih ya kan jadi makanya pembuktian itu udah mulailah kita pembuktian aja lah enggak usah pada bilang si luga ini halu atau lain-lain lah pembuktian aja lah iya ini iya nggak luga betul 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 makanya murid-murid kita buktikan dirinya aja ya dibawa jangan banyak tapi kalau mau loh si Farid naik aja gua gulung kan di malam tiap gua dua orang di dikelilingi oleh seribu orang lho gua di tengah-tengah seribu orang sama Farid naik kan gua gulung sampai mereka teriak Allah Allah Akbar Iya itu Farid naik lho anaknya Jakir naik lho gua gulung gak gua gulung sampai pada teriak semua Allah wakbar sampai pada begitu gimana coba itu seribu orang lho gua cuma dua orang lho dua lawan seribu bayangin jadi luga kau siapkan lah ya udah pada ada panas nih luga pendukungnya cuma udah pada panas nih luga benerlah rumah pasti mereka langsung laporin di rumah ini lalu gak lagi eh tantang katanya nih namanya cuma tapi sih bahaya kalau saya lihat cuma itu cuma pinter bernarasi aja tapi enggak paham ayat-ayat kayak bro Zuma ini ini bro Zuma ini udah hafal di luar kepala kebanyakan saya lihat itu makanya kalau masalah debat online ah gua tetap dukung nabi luka ini Iya iyalah masa gua dukung silahkan silahkan luka-luka kemarin kan si harus juga ngomong gini luga kalau ada yang mau debat sama kamu udah sudah udah tersponsori mereka bilang lu halu enggak usah ngomong kalau kita debat aja banyak banget sih alasan kayak perempuan aja halu-halu enggak usah ngomong halu langsung kita buktikan di ring kita buktikan di panggung debat nggak usah ngomong halu kalau benar nanti kan kelihatan dari omongan lu kalau lu memang benar ikan buktikan omongan lu lu kan selama ini bisa ngomongkan karena di tiktok karena di tiktok kan gua baru ngomong lu udah udah lu kroyok lu dari turunin ya nggak bisa lagu ngomong karena itu kan rumnya dia rumnya muslim tapi kalau ini kan debat offline siapa debatnya terjamin ya kan di hotel keamanan ada daging babi apalagi keamanan lengkap ya kan keamanan nanti dari timnya Hercules temen gua Aron Flores udah siap siap lah pasti lah keamanan gampang lah itu Oh tenang aja ke keamanan ya iya 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 jadi biar pembuktian gitu loh bro Yoshi karena apa ya selama ini kan di tiktok ini ini kan ya Bro Luga juga tahu lah dia juga nggak ini ya di tiktok ini kan Jumani dilulukan banget nih makanya kita mau tahu di kalau debat offline sama Bro Luga gimana kan begitu ya iyalah jadi pada gua nantang Jakir naik mereka juga kadang-kadang mereka juga ngumpetin Jakir naik ketika gua tantang udah bang 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 eh ini nih bahas ini bahas ini mereka juga menghindarin juga jangan sampai gua lawan Jakir naik betul karena kalau gua sampai lawan Jakir naik tumbanglah mereka bangkitlah mereka semuanya betul 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 Oh ini udah di atas lebih ini betul-betul betul-betul ada nabi luga ini suara lu kecil satu-satunya penyelesaian memang debat udah debat terbuka udah itu itu doang penyelesaiannya ini ada lebih lagi nggak ada lagi nggak ada obat ya sih udah nggak pokoknya obat ini debat terbuka puji Tuhan Bang Tom udah nyiapin daging babi jadi penonton-penonton nggak usah takut kelaparan karena seperti kata Tuhan Yesus dua roti lima ikan itu pasti makan kenyang puji Tuhan ada di sponsorin kita ada yang nyumbang hotel ada nyumbang kambing ada bos kambing ada bos bebek juga di sini perwakilan dari bebek internasional udah ada udah ada semua apa lagi betul jadi kita bawa ini kalau lo sampai lo nggak datang lama-lama lagu balik pakai korsi lu bener-bener bangres-bangres kita bawa aku dua ikan dan lima roti aja nanti ya pokoknya gua lupa doain aja lah itu pokoknya kok gini bro gua nggak mau tahu karena selama ini gua enggak tahu sendiri kalau aku aku bawa bahkan nggak jadi gini-gini gini selama ini gua tuh perhatiin bro luga makanya astaga itu sadar ternyata bro luga ini penting dan harus dihukum ya Street Fighter dia Street Fighter Iya makanya ya paslah Astaga inilah yang akan mendukung bro luga buat debat offline kan begitu siap-siap kita dukung kita dukung iya apalagi kan respon dari kawan-kawan di bawah tadi aja udah udah banyak sumbangan-sumbangan Tom aja babi udah disiapin si badar kambing dan lain-lain kan gini selama ini kan gini bro selama ini bayangin kemarin di rumah ke Jakarta masa luga nggak diindah ya ada apa nih terus luga itu ditahan-tahan mulu buat debat offline yang kayak takut sih bro kalau kalian sih cuma takut sama luga ini bener-bener luga apa kan selama ini lu ditahan-tahan mulu kan supaya tidak ditahanlah orang-orang ditahan aja gua guna dia langsung minta lima juta udah gue bilang kan lu kan yang ngajak-ngajak gua debat nah sekarang tempatnya udah gue sediain ada ada hal-hal yang school sekolahan disitu udah gue tanggung tempatnya eh tiba-tiba dia minta lima juta ya gua bilang ada dua orang gimana sih mau debat kau minta lima lima juta sih debat-debat aja nanti nanti setelah debat adalah kita kasih bangsa transportkan gitu kan karena kita bikin tiket kan eh ini malah diminta lima juta waduh ada masalah bro luga lima juta yang ada masalah ya saat itu kan saat itu kan gua kan enggak ada dana kan ya udah gue cuma punya tempat gua bilang ya udahlah dan juga lu nggak ngeliat tadi duitnya tom tuh lu pikir Astaga nggak bisa biayain buat mereka kalau memang berani cebat oke nama lu tenang aja Pak selama ini kan lu di dihadang-hadang sama mereka makanya kita buktikan luga iyalah makanya kan gua bilang begini ya gua bilang di dalam nama Tuhan Yesus ini seluruh bumi habis seluruh bumi kita ratain iyalah ini 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 bahaya ini kau seluruh buahnya bahwa ini ini udah kayak apa nih bro si tahu enggak lu dulu itu waktu jamannya saya make fashion lu tahu sendiri kan jalanan sampai sepi kan kalau make fashion duel kan ya berwain ini persis live Iya ini saat ini karena gini kita angka empat hari yang lalu empat hari yang lalu ya gua mimpi buku gua tuh meledak meledak di pasaran buku gua buku King of King itu habis itu setelah yang meledak gua ngeliat Tuhan Yesus turun dari surga King of King wah wah saking seneng nih gua Tuhan Yesus turun gua nyanyi itu ala sumber kuatku ketika gua nyanyi gua lebih banyak lagi yang terima Yesus nangis semua orang terima Yesus gua bilang gua bangun nih mimpi gua ngeri banget nih jadi mimpi gua mimpi udah kemenangan ya makanya gua bilang kalau memang astaga dipakai Tuhan kita bener-bener sehati kita kita ratakan seluruh bumi ini lah yang disebut dengan meratakan gunung-gunung seperti Yonek Pembaptis meratakan gunung-gunung timbun lemba-lemba luruskan jalan Tuhan yaitu udah kedatangan King of King selesai udah betul astaga nanti bertobat jadi nonatur Hai astaga dukung luga tampil orang Juma dulu pernah kok pernah kok ngomong sama gua Bang Luga di Kristen ada donatur nggak sih ada lu masuk aja gua bilang benernya udah gitu ngomong-ngomong tapi memang kau saya lihat itu rumah itu takut sama lupa ya takut ya makanya eh dia menghidap kayaknya menghidap-hidap beliau ke Jakarta ya sama ketemu lagi undang enggak itulah ngomong-ngomong ya Lugani udah ceritanya beberapa rum gua sering perhatiin makanya gue gue tuh perhatiin luka mulu selamanya di rumah-rum kode ini juga dibilang inilah dibilang nggak mungkin sama Jakir unik-unik aja nggak berani kan sering dibilang begitu ama netizennya tuh makanya pembuktianlah kitalah langsung lah Oh tetap kita dukung ini luka lah nah udah panas tuh luga orang-orangnya Juma di bawah juga mereka karena ini mereka takut kalau berundanya mereka ini rumah ditampar-tampar dengan dalil-dalil sama wang kita sama luka gitu polak-balik lebih dibanding-banding dengan dalil ya bro makanya ah ya harus pertama dulu kayaknya coba ini di gunung harus berbeda dulu dari ilmu tuh saya diberikan keberanian untuk menghadapi bro luga ini karena beluga ini enggak sebarang kalau kita lihat jam terbangnya bro luga ini untuk diskusi online udah banyak kalau dia diselahkan dengan jam terbangnya pesawatnya Oh udah banyak dia udah bro itu intinya ginilah kita nggak usah ngeraguin luga dalam masalah debat nggak mungkin bener gak kalau masalah debat Oh ini segar lebih tetap di betul-betul ya makanya saat ini kita udah pokoknya fokus dukung luga buat depan offline dengan jumat itu aja nggak ada obat ini soalnya Iya karena kalau kayak begini lama-lama nih agak sulit masalahnya kayak gini kemarin itu Jumat ke Jakarta masa luga nggak diundang ini nah itu maksud saya Bro tadi pasti semua udah bilang Pak berikut-berikutnya yang di Jakarta ini jangan undang sebab nanti saya diajak debat sama luga nanti saya malu kalau ada luga aku di dikuling lagi sama luga nanti Oke setengah saya cuma jago di 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 apa di market market makasih makasih Zuma yang melengkap berlasi ini ternyata ya ini pentingnya sebentar ya luga ini kan banyak yang nanyain tentang apa rekening Bang luga nih Bang ya Oke silahkan Bang luga 0661 562 802 ya 0661 562 802 BCA yang ya yang dibawa baik-baik teman-teman muslim Kristen yang mau mendukung debat nanti antara nabi luga sama Bang Suma mungkin partisipasinya boleh Iya silahkan yang karena dibawa juga nggak ada masalah di sini nggak penting masalah ya yang masalah duitnya berluga ya supaya acara ini lancar boleh langsung ke rekeningnya itu sudah tertera di bawah Oh yang yang ikhlas aja gitu Oke bro Yosi nanti kalau lu mau ikut karena gua kan ada pertemuan nih apa ya petinggi astaga ada pertemuan dengan khusus dengan luga tambunan Oh siap-siap untuk acara kita coba buatinnya ya rangkaian acara di dalam debat offline nya luga tambunan oke 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 gitu yang pasti yang mobilisasi nanti astaga khusus mobilisasi buat apapun itu fasilitas untuk luga tambunan Oke siap-siap gelas lah Tom tadi aja udah keluarin dengan duit tenang aja saya subang satu mobil buat buat Bro Luga ini untuk Oke masih bisa dijemput Bro Luganya ya ya tapi jangan lupa isi bensinnya ya iya gampang lah itu oke Bro Lugah Bro Lugah ya ya oke ini gini aja Bro Lugah nih kita kan udah udah agak pagian nih ya Oh iya iya kata-kata terakhir buat Jumat dulu nih tantangan kata-kata terakhir buat Jumat ya begini ya saya menantang bukan berarti saya membenci betul ya tetapi artinya ayo kita duduk bareng aja santai gitu loh duduk kalau memang acara ini bisa memang harus ke stadion atau ke Sentul International Convention Center lebih bagus gitu lebih banyak yang lebih menonton lebih agama Anda pun tersiar lebih cepat dan Tuhan saya pun tersiar lebih cepat gitu saya maunya sebenarnya kapasitasnya itu lebih besar gitu loh jadi saya juga undang seluruh umat muslim yang ada di Indonesia itu datang saya yakin kalau memang nanti di hotel nggak muat kita akan alihkan ke tempat yang lebih besar mungkin itu apa Tenis Indor atau Sentul International Convention Center jadi saya undang seluruh umat muslim datang menghadiri acara ini saya juga undang teman-teman Kristen juga datang dan juga mendukung ya mendukung acara ini karena ini adalah timingnya untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja ya percuma kita ngumpet karena bagaimanapun saya akan kejar kalian sampai ke lubang kubur keliang kubur percuma jakir naik aja mau saya kejar apalagi cuma si Jumat gitu nah makannya Jumat kesempatan ya kan ya buat nambah-nambah yang buat ngebangun hotel lu ya kan maju ya kan jadi silahkan mengembangin debatin ini nggak main-main ini nggak bercanda ya ya jangan banyak ngomong udah langsung aja kita debat ya kan gitu loh jadi silahkan datang nanti saya percaya tim Astaga juga akan bekerja keras juga untuk membuat event yang lebih dah siap karena kebetulan ya donatur kami lagi siap nih yaitu donatur kami yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hartanya satu bintang pun dijual nggak ada yang konglomerat yang bisa beli jadi pendanaan kami yaitu sponsor tunggal kami adalah Tuhan Yesus yang udah siap memberikan makan seluruh bumi Tuhan memberkati selamat malam kawan-kawan ya terima kasih kawan-kawan besok kita ingin ya Luga ya seperti biasa ya karena ya ya hamba Tuhan yang perlu didoakan dan lain-lain ya oke terima kasih malam ini atau pagi ini kita udah menyaksikan bahwa Luga Tambunan didukung oleh Astaga untuk mengajak debat offline Jumat seperti itu ya udah berluka ya oke oke saya minta juga teman-teman muslim untuk merekam ini ya kalian kan paling jago bikin konten nah ini malam ini kalian harus rekam kalian bikin judul-judul wani tontangan nah mumpung lagi rame ya silahkan untuk para youtuber-youtuber silahkan merekam ini diviralkan dulu ini diviralkan supaya semua para konglomerat-konglomerat juga bangkit juga untuk mendukung supaya acaranya makin meriah dan nama Tuhan dipermuliakan betul-betul-betul buat kawan-kawan jangan lupa dukungannya ya besok kita ini lagi kajian lagi dengan Bro Luga Tambunan dan malam ini yang pasti kawan-kawan udah rekam semua jangan lupa dikirim ke Jumat dan anggotanya lah untuk tantangan debat offline dengan Luga Tambunan seperti itu ya Luga ya oke oke bro ya gue turun ya oke Bro Luga terima kasih Bro yang berkati ya semuanya agak biasa teman-teman terima kasih Buong Luga Ti, Buong Luga Amin, Pros, Pros Terima kasih telah menonton!